Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas, bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Indonesia sebagai negara dan sebagai presidensi G20 berkomitmen dan bekerja keras untuk memberikan kontribusi untuk dunia yang tumbuh inklusif dan berkeluan juta. Recover Together, Recover Stronger menjadi tawaran strategi dari Presiden Joko Widodo, sebuah strategi yang diakini mampu percepat pemulihan pasca pandemi COVID-19. Strategi ini juga menjadi tema saat presidensi G20 dipercayakan pada Indonesia nanti. Inilah India saat puncak pandemi tengah melanda. India menjadi salah satu negara yang paling parah terpukul wabah corona. India berada pada peringkat dua kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Total tercatat 41 juta temuan kasus COVID di India dengan jumlah kematian mencapai setengah juta jiwa. Sebulan terakhir lonjakan kasus mencapai 3.000 persen yang dipicu varian Omikron. Peringkat pertama negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia masih Amerika Serikat. Total kasus corona di Amerika mencapai 75 juta dan 907 di antaranya meninggal dunia. Tak ada negara di dunia yang lolos dari serbuan wabah corona. Negara berkembang atau maju, negara berpendapat rendah atau tinggi, semua merasakan dampaknya. Demi menekan pandemi, banyak negara menerapkan kebijakan proteksi. Padahal dalam era globalisasi, semua negara terkoneksi, terutama sektor ekonomi. Rantai suplai global pun mengalami disrupsi. Globalisasi membuat seluruh negara saling terkoneksi. Setiap negara butuh negara lain untuk mendukung pemulihan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengajukan usulan strategi. Untuk mengatasi pandemi, seluruh negara di dunia harus berkolaborasi. Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, Ketidakpastian global harus kita hadapi dengan sinergi dan kolaborasi. Kita harus mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Kita harus mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya. Pekan ini, Presiden Jokowi membuka pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 secara virtual. Sebagai presidensi G20, Indonesia mendorong negara anggota untuk bekerja sama mencari solusi atas berbagai agenda prioritas dunia. Pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G20 ini pasti bisa merumuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang saling bersinergi antar negara untuk menyelesaikan permasalahan kita bersama, permasalahan dunia. Kita harus berkolaborasi untuk menangani isu-isu strategis global tersebut dengan capaian-capaian yang nyata, capaian-capaian yang terukur untuk mengatasi masalah dan juga mencegah masalah agar pertumbuhan ekonomi dunia lebih inklusif dan berkelanjutan. Saat menerima kunjungan pimpinan Bank Dunia pekan ini, Presiden Jokowi juga membahas berbagai usulan Indonesia seperti pemerataan akses vaksin untuk seluruh negara dan pemulihan ekonomi di negara-negara berpenghasilan rendah. Dalam pertemuan bilateral tadi, tentu Axel sebagai Managing Director dari Operasi Bank Dunia memberikan support terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia baik itu menyangkut kondisi proyeksi ekonomi dunia yang tentu di satu sisi ada pemulihan tapi banyak negara yang masih tertinggal. Dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia recover together, recover stronger itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20 serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian pada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Upaya Presiden Jokowi mendorong kolaborasi global tak hanya disampaikan kepada para kepala pemerintahan negara anggota G20. Presiden juga mengajak para pelaku bisnis global dalam forum B20 untuk berkontribusi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. B20 adalah forum dialog resmi komunitas bisnis global dari negara anggota G20. B20 mencakup sekitar 2.000 peserta yang mewakili 6,5 juta bisnis multinasional. Berharap komunitas B20 akan memberikan tawaran-tawaran konkret yang bisa menjadi bagian dari capaian konkret KTTG20. Kemitraan publik dan swasta global harus kita orkestrasi untuk memberikan solusi global. Indonesia sebagai negara dan sebagai Presidensi G20 berkomitmen dan bekerja keras untuk memberikan kontribusi untuk dunia yang tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa, sesaat lagi Presiden Kona akan kembali dengan sejumlah cuplikan pernyataan dari Presiden dan juga wakil Presiden. Saya menarik pada pekan ini untuk Anda. Sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.